Ini akhirnya membekuk warga yang menolak jenazah Nuria Kurniasih, perawat yang terinfeksi COVID-19 di tempat pemakaman umum Suwakul Ungaran Keupatan Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ini adalah Ketua RT dan juga dua warga yang diduga menjadi provokator. Sementara itu seluruh perawat di Semarang, Jawa Tengah memakai pita hitam selama lima hari sebagai aksi solidaritas untuk rekan mereka yang ditolak pemakamannya. Kepolisian daerah Jawa Tengah akhirnya menangkap tiga orang warga Ungaran Keupatan Semarang yang diduga melakukan penolakan terhadap jenazah perawat yang terinfeksi COVID-19. Ketiga orang yang dibukuk polisi adalah Ketua RT dan dua warga yang diduga menjadi provokator. Oleh polisi, ketiganya langsung dibawa ke kantor Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan. Ketiganya dianggap melanggar hukum Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang penanggulangan wabah dan pasal 212 dan 214 KUHP tentang ancaman dan pemaksaan yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. Selain aspek juridis, polisi juga mencermati aspek psikologis dan sosiologis kasus ini agar menjadi pembelajaran dan tidak terulang lagi di tempat lain. Pihak kepolisian paham saat ini masyarakat resah tentang bagaimana proses penularan daripada wabah virus corona ini. Namun demikian, dari pihak kepolisian mengharapkan kepada masyarakat, masyarakat tidak boleh takut. Sementara itu, sebagai bentuk solidaritas, sebanyak 447 perawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang mengenakan pita hitam di lengan hingga 15 April mendatang. Mereka prihatin atas nasib empat rekan mereka yang meninggal akibat virus corona. Yang mengenaskan, salah satunya ditolak warga saat hendak dimakamkan di Ungaran Jawa Tengah. Kami sedih, pasti sedih dan kecewa karena ternyata masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang masalah itu. Padahal masalah itu sudah ada SOP-nya, sudah dijelaskan berkali-kali, ternyata masih ada yang belum memahami. Sehingga terjadi kejadian yang amat-sangat tidak kami harapkan. Sebelumnya, perawat RSUP Dr. Karyani Semarang, Nuria Kurniasi, meninggal kami selalu. Namun pemakamannya ditolak sejumlah warga di Ungaran. Kasus ini pun mendapat reaksi keras berbagai kalangan. Tim Liputan Transmedia